Intro Hi guys, it's me Galidia Fang and welcome back to my youtube channel So, in today's content, sebenernya ini highly requested banget Banyak dari kalian yang DM aku di instagram maupun di youtube Minta caranya, kemarin kan bikinin alis ya Tapi hari ini cara bikin eyeliner Nah, hari ini yang khusus bakal aku kasih tips and trick dan aku ajarin ke kalian Itu adalah 2 tipe eyeliner Yang pertama adalah wing cat eyeliner Dan yang kedua adalah bikin eyeliner ala-ala Korean Kpop Idol look Dimana tuh eyelinernya lancip tapi bakal aku smooch pakai aplikator Pokoknya nanti kalian bisa liat aja ntar Nah, 2 eyeliner ini yang menurut aku Kalo kalian pengen bikin kayak Korean-Korean makeup look itu Ini bener-bener nyambung banget Kalian pakai buat maupun kalian pakai kondangan Kalian pakai buat makeup natural Dan kalian pakai buat bikin mata kalian agak sedikit lebih lifting juga Itu kepakai banget gitu Jadi, kalo misalnya sebelum kalian nonton Jangan lupa like dulu video ini Jangan di skip kalo ada iklan, oke? So, pertama-tama sebelum kita belajar practical-nya Aku akan kasih tau kalian teori dasarnya terlebih dahulu Jadi sebenernya eyeliner itu banyak macemnya ya Mulai dari pen eyeliner, terus dia ada liquid eyeliner yang zaman dulu yang masih basah Terus dia juga ada cold eyeliner, terus juga ada dia eyeliner yang injernya Tapi disini khusus buat pemula yang bakal aku rekomendasiin ke kalian adalah pen eyeliner sama adalah water gel eyeliner atau smooch pen eyeliner Nah, itulah kira-kira sebutannya Ini aku juga gak tau kurang lebih ya Stick waterproof eyeliner Dan biasa sekarang eyeliner zaman now yang sering banyak paling orang gunakan Itu adalah yang jenis pen Pen itu kalo dibuka ya seperti pen kayak gini Dan dia tuh kalo misalnya sebelum kalian pake itu ya dikocok dulu gitu loh Dan kelebihan dari pen eyeliner ini adalah Dia tuh cepet kering Kalo eyeliner zaman dulu yang masih di dalemnya dicocol, dalemnya ada kayak airnya terus harus dipake Terus kalo kadang-kadang kalo mata kalian sensitif kayak aku dia tuh bisa perih Dan kalian harus kayak dulu mua-mua kayak Tolong dong jangan buka dulu satu menit sampai ini kering Nanti dikipas-kipas Nanti kalo misalnya kalian gak sengaja buka dia bleber ke atas Tapi sekarang eyeliner zaman now atau zaman sekarang ini Which is dunia pemakeupan, makeup produk lebih kayak inventif lagi Ini tuh hasilnya pen eyeliner ini diciptain dan merupakan salah satu eyeliner favorit aku untuk segala occasion Nah kedua adalah yang aku mau bilang Kalo misalnya tadi kalian buat pemula aku sarankan pake pen dan juga water gel eyeliner Which is cepet kering dan gak bakal smooch Atau kalo misalnya kalian gak sengaja buka mata itu gak bakal smooch kemana-mana Dan dia juga biasanya tahan lama Kebanyakan dari pen eyeliner juga bener-bener tahan lama sampai malem Kecuali kalo misalnya kris kalian berminyak itu bisa diakali Dengan pake eye primer dulu Kalo misalnya kalian gak ada eye primer Kalian bisa pake primer wajah Kalian pake ke mata itu juga sama aja Yang kedua adalah pemilihan warna Jadi kebanyakan eyeliner disini aku akan ngebahas warna-warna yang hanya cocok digunakan untuk daily use Kalian punya dua opsi Pertama yang satu warna hitam jet black Dan yang kedua adalah warna coklat Nah aku biasa untuk sesuai masing-masing sih sebenernya preferensi ya Biasanya kalo untuk daily use atau mungkin kalian gak mau terlalu berat Aku biasanya kalo keluar makanya tuh eyeliner ke warna coklat Nah apalagi kalo di Korea ini Kalo di Korea tuh dia coklatnya juga banyak jenis Ada coklat tua, coklat muda banget Bahkan kalo coklat muda aku gak terlalu saranin ya Karena buat kita itu kan kita kebanyakan kulit orang Indonesia gak terlalu putih ya Jadi bener-bener medium tuh sawo matang atau mungkin light to medium Kalo putih pun kuning langsung Dia tuh juga pakenya coklat aja bagus Kalo misalnya coklat muda itu menurut aku di mata aku udah pernah dipake Itu gak keliatan banget jadi kayak eyeliner useless yang mau bazir gitu Tapi bagus juga supaya agak kayak baby-baby eye gitu Dan itu tuh kalo yang bener-bener coklat mudanya tuh kayak bagus banget Kalo misalnya kulit putih kayak orang Korean look gitu Jadi so far kebanyakan kalo misalnya aku buat eye look Apalagi ya Korean look So far pasti pilihan aku adalah Aku menggunakan eyeliner pen yang warna coklat Atau smooth stick eyeliner yang eyeliner water gel ini Yang warna coklat juga Supaya tampilan efeknya lebih natural Dan juga dia ngeblend di mata aku gitu So far pilihan aku adalah Kalo untuk pen eyeliner aku Paling sampe sekarang udah abis kayak 4 pen Itu adalah pasti kalo udah tau ini adalah Maybelline Hyper Sharp Liner Karena aku udah coba segala jenis macem pen liner Dari puluhan brand So far yang nyangkut sama aku itu cuman ini Karena ini pertama tuh kayak bener-bener tipis banget Dan menurut aku lama banget abisnya Dan dia juga kalo di line tuh Linenya gak patah-patah bener-bener smooth banget Dan kalo misalnya di mata aku Dia juga precise ya Jadi so far pilihannya itu Dan yang kedua Untuk pen eyeliner warna coklat Aku lebih suka Korean brand Karena menurut aku Korean brand tuh dia menciptakan warna coklat Yang cocok banget buat make up mata natural Pertama ada Clio Dan ini disini aku pake yang Holika-Holika Kalo Clio aku abis Waktu itu udah abis aku buang Tapi aku jadinya restocknya warna Holika Holika-Holika ini yang Sharp Pen Liner Nanti aku bakal tulis di bawah semua produk dan keterangannya Juga supaya kalian bisa beli referensinya dimana gitu Dan Holika-Holika ini Dia yang warna coklat juga bagus Warnanya juga pokoknya ala-ala Korean natural look gitu Nah yang aku suka dari Pen Liner ini Ini tuh kalo di smooch aja Dia tuh bener-bener smooch proof Jadi tuh kalian bisa liat ya Kalo udah kering dia tuh gak ngebakal geser Dan aku rekomendasiin Pen Eyeliner ini Selain buat pemula Buat kalian juga yang matanya suka berminyak Karena tuh kalian bisa liat ya Dia tuh awet banget tuh Tapi kekurangan Pen Liner ini Dia tuh warnanya gak bisa hitam banget Jadi menurut aku bagus banget Kalo dipakai buat tampilan makeup natural Apalagi tuh coklatnya tuh Liat ya Tapi Sebagaimana lagi Untuk pilihan warna Kalo kalian suka hitam Sebagai natural juga gak masalah Karena aku sukanya Yang makeup Korean look gitu Jadi aku lebih suka yang coklat-coklat gitu Selanjutnya Untuk stick waterproof eyeliner Aku rekomendasiin Udah paling bagus itu stila Tapi kalo misalnya Kalian mau beli dari Korean brand Untuk smooch eyeliner itu Yang bagus itu Mereknya Clio Official Itu juga bagus Sama Holika-Holika Kalo misalnya Untuk eyeliner lain Yang penting Korean brand Yang penting kalian cari aja Warna coklat Cuman so far Dari segala Semua eyeliner yang aku coba Yang paling warnanya ketara Dan bener-bener waterproof Itu hanya Stila smooch stick Karena actually Untuk si eyeliner Water gel ini Aku Cuman punya dua brand Dan ini juga Abisnya juga lama banget Paling 8 bulan 9 bulan Itu juga udah aku pakein Atas mata bawah Udah aku smooch gitu Nah ini aku bakal jelasin Kenapa Dipanggilnya smooch stick Pertama ini beda Dari pen eyeliner ya Untuk smooch stick ini Kalian gak perlu Beret Gak perlu repot-repot Buat dikerik Karena dia tuh tinggal diputer aja Jadi otomatis Praktis banget Gak perlu beli kerikan lagi Dan ini tuh juga Menurut aku Si stila Emang agak lebih price Harganya 300 ribuan Tapi so far Dia tuh bagus banget Apalagi warna pilihan aku Ini yang damsel Ini yang bener-bener Best color Aku udah restock dua kali Ini tuh Kalian bisa liat ya Coklatnya Wow Ini tuh Tuh dia tuh coklat banget Dan ini tuh Nanti kalian bisa smooch juga Nah ini let me show you Kenapa aku Bilangnya itu smooch stick Dan namanya smooch stick Karena kalo kalian pake Kuas ini Yang eyeliner Dia tuh bisa di smooch Dibentuk Tapi kalian harus Ada tenaga Sedikit ekstra Gitu loh Dan ini juga tuh Dia pas di smooch tuh Dia aja bakal jadi Bisa di blend tuh Jadi kalian kalo misalnya Lagi males Atau Gak bawa eyeshadow Kalian bisa pake kayak Aplikator brush Terus kalian blend gitu Di seluruh Kelopak mata kalian Jadi tuh dia jatuhnya Bisa menggantikan eyeshadow Seperti eyeshadow Tampilan smoky gitu Jadi itu in one Menert aku Untuk Removernya Aku pake Makeup remover Dengan kapas biasa Yang ada oil base-nya Aku gak sarankan Pake micellar Karena kan ini Kalo kalian pake Di mata kalian Micellar water itu Kebanyakan pen eyeliner ini Adalah waterproof Which is susah dibersihin Kalo gak ada oil base-nya Kalo misalnya Kalian memakai Yang oil base gitu Itu lebih gampang Dibersihkan Jadi kalian gak perlu Ngucep-ngusep Ngucek-ngucek Mata kalian Dengan tenaga penuh Bentar doang Dia juga udah Langsung bersih Kalo misalnya water tuh Harus Kalo micellar water tuh Harus kayak Dikuak-uak gitu Jadi kayak mata kalian Nanti kayak agak Gimana ya Begitu Jadi ya Aku sarankan Kalian ada oil remover Yang ada water Dan oil base-nya Ini kalian harus Kudu punya Ini adalah Aplikator Buat Sebenernya dia buat Ini ya Eyeliner Wing liner Yang kalo dipot gitu Cuman aku pake Buat smudging Eyeliner pen Bukan pen yang ini Tapi pen yang kayak Smooch stick-nya Stila ini loh Yang kayak dia tuh Diputer Jadi kayak agak Gel-gel gitu Soalnya kalo pen eyeliner Gak bakal bisa di smudge Jadi kalo kalian beli produk Eyeliner Kalian perhatiin aja Untuk stila Yang ada tulisan smudge-nya Itu berarti bisa kayak Di usep-usep Dibikin kayak smoky look gitu Dan ini tuh menurut aku Untuk real teknik Ini adalah brand drugstore Dia tuh lumayan Ininya kalian harus cari Yang apa sih Yang ininya keras tuh Jadi dia pas kalian nanti smudge Dia tuh gak bleber Kemana-mana Dan kedua Untuk brand lokal Yang aku rekomendasin adalah Si linernya Si Lamica Untuk Lamica Sebenernya aku sedih banget Itu adalah Salah satu Brush buat Winged liner pertama Yang ala-ala Dunia permakeupan aku Which is Empat apa lima tahun yang lalu Akhirnya Setelah tiga bulan Kemarin aku lagi ngerjain Kempen itu kayaknya Ketinggalan di hotel Jadi aku bener-bener Sedih banget Tapi tenang aja Ini aku gak ada produknya Tapi di bawah Aku udah tau namanya Nanti aku bakal lampirkan di bawah Namanya supaya Kalian bisa beli Of course Nanti aku bakal bisa beli lagi Soalnya ini kayak Kurang cocok di aku Kalau Lamica itu Dia juga padat Bulunya kayak gini Tapi dia lebih kecil Dan lebih precise Dan lebih kayak Nyamping wing Jadi bener-bener Kalau kalian bikin winged liner Itu bisa belisah Kayak gitu loh Jadi bener-bener Bisa narik ke atas gitu Dan kenapa aku rekomendasin Buat belajar Winged liner Cara bikin cat eye winged liner itu Supaya mata kalian tuh Agak bisa lebih lifting gitu loh Jadi jatuhnya tuh Kayak lebih tajam gitu Tapi kalau misalnya Kalian udah belajar winged liner Kalian bisa bikin eyeliner Yang lainnya tuh Jadi gampang Jadi lebih jago Karena kan kalau winged liner Butuh precise ya Kuncinya adalah Kalian bukan hanya Kenapa winged liner aku Bener-bener perfect In fact kalau Sebenernya gak perfect Kalau misalnya aku liat kiri kanan Masih agak beda ya Cuman kan kita gak panggil Garis disini Tapi at least Karena aku udah banyak latihan Udah berapa ratus kali mungkin Berapa ribu kali Aku tiap hari bikin winged liner Jadi lama-lama Kita tuh di tangan kita tuh Ada muscle memory Atau memory Jadi udah biasa gitu Jadi intinya adalah Udah banyak latihan guys Oke guys Sekarang kita mulai aja Jadi kanan dan kiri Aku akan pakai Dua tipe eyeliner yang berbeda Yang satu yang smooch Pen Yang satu yang eyeliner pen Nah pertama yang untuk kanan Aku akan pakai eyeliner pen Yang warna coklat Dan ini aku zoom Supaya kalian bisa Lihat hasilnya Ini aku harap Kalian gak kaget muka aku Yang terlalu zoom ini Dan ya Aku akan mulai Jadi Pertama-tama Biasanya tuh Aku sediakan kaca Dan kalian Biasanya Jangan panik Pertama-tama Ini tuh biasa Emang tangan Kalau kalian agak geter Itu normal Tapi lama-lama Kalian kayak Berusaha untuk tenang aja Jadi kalau semakin banyak latihan Tangan kalian akan Semakin stabil Kunci utamanya adalah Latihan terus guys Oke pertama-tama Yang kanan ini Aku akan mulai Sebelum itu Kita membaca doa Supaya kiri dan kanan Gak miring Ini aku udah pake Ini ya guys Aku udah pake Maskara Maafkan Soalnya tadi aku habis bikin Nge-review sesuatu Gitu Nah pertama-tama itu Aku bakal Sorry ini kan agak susah Jadi harusnya agak Bawa dikit Harusnya gak pake maskara Terlebih dahulu ya guys Ini Aku bakal aren ke atas Terus aku tutup mataku Aku kasih line dulu Yang panjang Terserah kalian Kalian mau panjangnya Dimana Itu kayak panjangnya Optional Kalau kalian mau panjang banget Asal jangan panjang segini Kalau kalian gak pingin Terlalu cat eye Kalian juga bisa Gak sepanjang Kayak aku ini Nah ini yalah Dimulai Dimana The trickiest part Dan kalian harus Banyak kayak latihan gitu Biasanya sudah dari sini Itu tuh aku tarik Sampai segini Pelan-pelan Udah gitu aja Sebenernya Tuh kalian udah bisa liat ya Nanti udah dari sini Aku satuin Biasanya Tuh ini kan ada yang masih belum rata Biasa aku satuin Biasa Swear guys Ini aku susah banget Bikin tutorial eyeliner Sambil ngomong Cuma gak apa-apa Jadi jangan boleh aku Karena hasilnya kurang gitu rapi Karena ini aku sambil Njelasin Kalian biasanya tuh Kalau aku bikin eyeliner Itu tuh kayak Aku tahan napas Dan harus bener-bener Hening dan sunyi Gak boleh ada Gebrekan apapun Cuma ini aku sambil ngomong Tapi karena since Udah biasa yaudah Terus Ini gini Nah ini tuh ada yang Part yang kosong Ini opsional aja Kalau misalnya Kalian pengen bikin eyeliner Bawa Ini biasanya aku satuin Tuh Mainnya guys Tuh Nah ini terus Kalian opsional Ininya kalian bisa bikin Agak melengkung Atau lurus Kalau lurus tuh Aku personal Aku lebih suka Agak sedikit melengkung Biasanya ada orang Yang bener-bener Suka lurus gitu Kayak penggaris Kalau aku personalnya Lebih melengkung dikit Menurut aku imut banget Tuh Tuh Sini udah jadi Biasanya kalau udah jadi Aku cuma tuh Aku isi dalemnya gitu Yang kurang rata warnanya Kalau ini Bagian dalemnya tuh Pelan-pelan aja Dan kalau biasanya Nggak rata disini Aku dari bawah Aku isi gitu Dari bawah Dari bawah gini Ini yang eyeliner pertama Sebenernya udah jadi Nah ini kalau opsional aja Kalau kalian mau tambahin ini Supaya lebih lancip matanya gitu Alal-alal Cleopatra Kalau nggak Yaudah juga Nggak apa-apa Terus ini kalau misalnya Kalian mau bawanya Itu jangan pakai eyeliner pen Kalian bisa pakai eyeshadow Sama eyeliner yang Tadi aku pakai Yang smooch itu Sini atasnya udah jadi Untuk bawahnya Ini aku bakal pakai Stila smooch stick Yang tadi Nah ini bawahnya ini Di saat aja Sebenernya udah gampang banget Di bawahnya aku cuman Nyambungin line atas Sama bawah Yang biasa aku bikin Dan aku tuh bikinnya Nggak sampai full gini Jadi aku cuman pakai Sampai ketengah mata gitu Dan aku pakai Si kuas yang ini Buat aku blend Nah ini aku udah pakai Maskara Jadi agak susah Harusnya nggak pakai maskara dulu Aku blend Menggunakan kuas yang Wing eyeliner ini Terus Habis itu aku Smooch aja Kalau misalnya kalian Nggak ada Kalian bisa pakai Eyeshadow coklat Tuh nggak apa-apa Dan ini aku satu N-lainnya Tuh biar dia kayak Nggak patah gitu guys Tuh Terus sisa-sisaannya Aku pakai yang di bawah sini Supaya dia agak lebih nyatu Karena tadi aku pakai LINE disini Tuh jadi mata kalian Jadi lebih tajam gitu loh Tuh Alah-alah Korean look Apalagi kalau misalnya Kalian foto kayak Angle samping gitu Menurut aku itu Bagus banget nih Tada Tuh kalau aku Rasa aku belum Belum rapi Aku ambil pen Eyeliner tadi Kan kalau di smooch Biasanya suka Agak keapus-apus gitu Aku rapin lagi LINE-nya Tuh guys Jadi kalian bisa lihat ya Bawahnya agak lebih Rapi gitu Dan kalau misalnya Kalian lihat dari depan Itu bener-bener Kayak sharp banget Mata aku Nah ini aku Bikin yang Super ekstrim Supaya kalian bisa lihat ya Ini biar mata aku Yang agak turun tuh Naik ke atas Sebenernya tadi aku juga Udah info sekalian Kalian juga gak perlu Bikin sepanjang ini Jadi kalian mungkin Kalau gak terlalu pede Bikin sepanjang ini Kayak aku Nah ini karena aku Tekniknya itu biasanya Kalau aku bikin alis Panjangnya segini Ini aku bakal Ngarahin LINE-nya Itu nyatu ke alis aku Tapi bukan nyatu Sampai ujung ya Tapi dia tuh Ngarahnya tuh Kalau misalnya Aku pakai penggaris ini Dia tuh Nyatunya ke alis aku tuh Kalian bisa lihat ya Dia agak sejajar gitu loh Kalian bisa lihat tuh Jadi kayak agak Proporsional Gitu Dan ya ini Optional Kalian bisa bikin Sependek ini Jika kalian mau Yang kayak mini Cat eye gitu Ngaruh sepanjang ini Aku suka aja bikin Kayak panjang-panjang Apalagi kalau aku Di ponytail gini Supaya kayak mataku Jadi lebih kayak kucing gitu Selanjutnya Di mata kiri Ini adalah Aku pakai Smooch stick-nya Stila Ini yang smooch stick-nya Stila Ini adalah Biasanya bener-bener Kalau aku lagi Males banget Pakai makeup Dan aku pengen Tampilan makeup yang natural Tapi bener-bener Kayak editorial Atau kayak Korean eye look Nah aku pakai ini Dia tuh kalau kebanyakan Sekarang makeup Emrik yang editorial-editorial Alang makeup super natural Dia tuh pakai Mereka kebanyakan Pakai eyeliner smooch pen Itu di kayak smooch gitu Supaya dia bener-bener Wing-nya tuh Lebih lancip Dan tapi Dia tetap natural Nah biasanya Kalau ini aku bener-bener Pakainya super gampang banget sih Menurut aku ya Kalian bisa Kayak gini D-line Ini d-line Line aja Kayak deket Garis mata kalian Sampai sini Sampai sini Gak usah takut Ini emang awalnya Berontakan Tapi nanti Kalian cepet-cepet Smooch ya Jantungmu kering Ini cepet-cepet Di smooch Pakai pen tadi Ini aku bakal Gituin Dan smoochnya itu Biasanya yang ininya Ngadep ke sini Ngadep ke Yang paling Lancipnya Jadi smooch Ke arah atas Tuh Jadi Tampilannya bener-bener Soft banget Namanya aja Smooch stick This is why Pennya dikol Di Namain smooch stick Ini emang kegunanya Buat di smooch Tuh Lihat ya Effortless banget Langsung Rapi Gak ada Satu menit Kalau aku lagi malas Kalau ini kan Kayak kalau kalian harus Banyak latihan Tangannya geter-geter Bisa miring Terus ujung-ujunya Damage Atau kayak Rusak Apa sih Eyeshadow kalian Kalau ini tuh Kalian gak perlu Butuh effort Tinggal yang penting ini triknya Ada di Kuas yang lancip ini Jadi tinggal di itu Dan biasanya Suisa kuasnya Kalau kalian gak mau terlalu smoky Ini aku tarik ke bawah Tuh Jadi Sisaannya tuh Jadi buat Biar gak rugi Biar ke bawah sini Atau enggak Kalian bisa pakai Eyeshadow Coklat Tuh Aku biasanya Ini kurang lancip Aku suka lancipin lagi Sat Sisa-sisanya Tuh Kalian jadi bisa lihat ya Ini adalah Dua teknik eyeliner Versi aku Yang aku ajarin ke kalian Yang satu ini Bener-bener buat Pemula banget Kalian-kalian bisa lihat ya Ini tuh kayak Kalau misalnya Kalian bisa lihat Ini tuh effortless Dan kayak Nyambung banget nih Kalau misalnya kalian Pede Ini bisa disambungin lagi Tapi aku suka Yang bener-bener lancip Gitu kayak gini Tuh Kalau apalagi Kalau kalian foto Dari angle bawah Dia tuh bener-bener Smoochnya tuh Alus banget tuh Jadi kalian bisa lihat ya Ini dua Aplikasian Yang cara aplikasi Yang berbeda Yang satu pakai pen Yang satu pakai eyeliner Ini lebih tebal Tapi ini lebih precise Lebih detail Dan ini lebih Less detail Tapi lebih natural Which is Kalian bisa lihat Dua-duanya itu Yang aku aplikasikan Ini bikin mata aku Kayak lift ke atas Gimana kira-kira Menurut kalian Yang penting Banyak-banyak aja Latihan tuh Kira-kira kalian Team yang Pakai pen eyeliner Atau Pakai smooch stick Kayak aku Kalau aku sih Dua-duanya ya Tergantung Aku lagi moodnya Yang mana gitu Tuh Ini bener-bener Cantik banget Apalagi kalau misalnya Kalian ada warna-warna lain Yang biru Dipadukan dengan Eyeshadow biru Atau eyeshadow pink Yang buat editorial look Ini juga cantik banget Tuh Gimana menurut kalian Kalian So guys Here is the final look Aku udah ngajarin kalian Tips and trick How to do eyeliner Dua versi Ala aku Lydia Effect Nah gimana menurut kalian Tadi sebelum aku menutup video ini Jangan lupa Kalian bisa komen di bawah ini Gimana kira-kira Kalian belajar sesuatu Gak dari video ini Which is Kira-kira kalian team yang mana Kalian team yang kanan Pen eyeliner Atau team yang kiri Yang smooch pen eyeliner Kalian bisa komen di bawah ini And Kalo misalnya untuk ke depannya Kalian ada request video apa Yang bakal aku bikin Kalian juga bisa komen Entah itu barang baru Produk baru Makeup baru Atau vlog Segala macem Kalian juga bisa komen di bawah ini And sebelum aku menutup video ini Jangan lupa Kalo kalian belum subscribe Ke youtube channel aku Jangan lupa subscribe Ke youtube channel aku Lydia Fine Makeup Agar channel aku bisa lebih growing Dan bikin content terus Buat kalian And instagram aku L-L-I-D-D-D So In the end of this video See you guys on my next youtube review Daaah Sub indo by broth3rmax